Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan meliput pameran seni rupa oleh jejaring seniman muslim Khot Dalam pameran khayal ini, peradaban kita sedang masuk dalam satu fase yang cukup mengkhawatirkan Salah satu peserta pameran yaitu Robi A.E Saya merancang kamar tidur, itu ada lukisan Ka'bah menjadikan semangat dia Pada hari kedua karya Bung Bapol sudah dikoleksi oleh seorang kolektor dari Jakarta Korelasi antara judul dengan visual Saya ingin mengingatkan kembali bahwa yang arah kiblat kita adalah Ka'bah Welcome to Painting Explorer Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan Painting Explorer Channel Kali ini saya akan meliput pameran seni rupa oleh jejaring seniman muslim Khot Pameran ini berjudul Hayal Al Fala Pameran ini menghadirkan berbagai lukisan, karya, digital art, dan ada karya eksperimental art Nah yang di belakang saya adalah lukisan berjudul Samudera Liwa Roya Lukisan berukuran 2x3 meter ini dilukis pada saat aksi Bila Tauhid 212 yang dilaksanakan di Monas, Jakarta Oke, terus tonton sampai habis Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar Nah Rekan-rekan Painting Explorer Channel Sekarang saya sudah ketemu dengan kurator pameran Hayal Al Fala Pameran seni rupa yang diadakan oleh jejaring seniman muslim Khot Kuratornya ada dua, yaitu Doni Riu dan Fir A. La Fenta Nah sekarang kita sudah ketemu dengan Fir A. La Fenta yang menulis World Tech ini Yang menulis World Tech tentang konsep pameran Nah, mengapa Hayal Al Fala dan mengapa tulisannya begini? Itu mari kita tanya langsung ke kuratornya Bagaimana Mas Fir? Apa maknanya, apa artinya tentang Hayal Al Fala ini Dan apa hubungannya dengan pameran ini Mas? Ya, Mas Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kepada Pak Deni J Ya, jadi saya sedikit menjelaskan mengenai isu dari World Tech kita Dalam pameran Hayal Al Fala ini Kenapa saya menuliskan persoalan-persoalan yang timbul hari ini Bahwa hadir kegelisahan di dalam jiwa para artis kita di Khot Bagaimana hari ini melihat peradaban kita sedang masuk dalam satu fase yang cukup mengkhawatirkan Banyak sekali kegelisahan, ketidakadilan, keterasingan yang terjadi di tengah-tengah kita Sehingga perlu satu gerakan seni Yang tidak hanya untuk seni Sebagaimana seniman-seniman lain Yang saja yang membedakan Khot dengan seniman yang lain Bahwa Khot juga membawa nilai-nilai di dalam setiap karyanya Nah, disini ada beberapa karya yang melihatkan bahwa peradaban ini sedang masuk dalam satu fase perubahan Menuju peradaban yang baru Disini kita bisa katakan sebagai peradaban Islam Jadi di karya-karya seni man Khot ini terlihat begitu Kita bisa melihat gambaran Nanti seandainya peradaban Islam ini kembali tegak Seperti apa sih sebenarnya peradaban yang akan bangkit Nah, dari sini kita bisa menangkap dari karya-karya ini Wah, ternyata ada satu kindahan tertentu Kindahan yang mewah, yang megah Yang ingin disampaikan lewat pesan seni rupa para artis Khot disini Nah, begitu sedikit hal Mungkin yang nanti teman-teman bisa lihat dalam karya-karya seni man Khot di pameran dengan tema khaya alal palai Nah, itulah konsep khaya alal palai menurut kurator pameran ini Fir ala Finta Terima kasih telah menonton! Rekan-rekan Painting Explorer Channel Kali ini saya akan mewawancarai salah satu peserta pameran khaya alal palai Yaitu Robi Ae Seorang jejaring seniman muslim Khot dari Jogja Oke, baik Mas Robi Assalamualaikum Mas Robi Waalaikumsalam Kita akan mengulas karya Mas Robi Ini adalah karya digital print Nah, apa konsep karya ini Mas Robi? Baik Disini saya merancang sebuah kamar tidur atau bedroom Nah, disini saya berkolaborasi dengan salah seorang seniman Mengambil karya beliau berjudul Qibla Tuna Nah, kenapa saya ambil Qibla Tuna? Disini terwujud sebagai semangat secara muslim Jadi ketika dia masuk ke dalam ruangan Ruang tidurnya, relaksasi, santai Kemudian disitu ada lukisan Kaabas Jadi menjadikan semangat dia ketika itu selalu berdoa Pengen ke sana, pengen ke sana Jadi memberikan rasa semangat ke sana yang lebih tinggi lagi Dan disini juga Saya kenapa gunakan warna putih ini kan Menunjukkan bahwasannya Ruang seorang muslim itu Bukan pekat kelam Remang-remang Tapi lebih cenderung Suasana yang luas Secara Begitu juga seorang muslim Seorang muslim itu harus menjadi pencerah bagi yang lain Oke, demikian konsep karya Mas Robi ini Luar biasa Dan tidak hanya artistik tetapi bermanfaat Dan apakah Mas Robi sudah mencoba mengaplikasikan desain-desain ini Untuk rumah-rumah muslim atau muslimah gitu? Sisa belum Mas? Oh beberapa Sempat sih ada satu homestay Di daerah Minomakkan Oke Oke Rikan-rikan Painting Explorer Channel Jika rikan-rikan pengen mendesain rumahnya Khususnya kepada umat muslim Pengen mendesain rumahnya Agar tidak saja artistik Tetapi mengandung nilai-nilai keislaman Rikan-rikan bisa menghubungi Mas Robi Dimana menghubunginya Nanti bisa Lihat nomor di bawah ini Ini bukan endorse Kenapa? Karena Mas Robi ini Seorang seniman yang mesti kita support Jadi silahkan Rikan-rikan yang menginginkan desain rumah muslim yang artistik Silahkan menghubungi Mas Robi Oke Mas Robi Terima kasih Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Rikan-rikan Painting Explorer Channel Saya sudah ketemu dengan seniman Yang membuat karya kiblatuna Yang tadi direspon oleh Mas Robi Nah karya ini dibuat oleh seniman Yang bernama Sikit Nugroho Nah Assalamualaikum Mas Sikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Sikit Ini karya ini Tadi dibuat Mas Robi Dan selain itu Karya ini Sudah banyak Diminati orang Nah Di dalam pameran Yang diselenggarakan oleh Jejaring seniman muslim khot ini Banyak yang mengagumi karya ini Suatu karya yang sangat segerhana Coba kita lihat Banyak Unsur Persegi Warna hitam Dan Tambahan beberapa garis Tetapi karya ini Sungguh artistik luar biasa Inilah jenis karya simplifikasi Oke Apa konsepnya Kita akan bertanya pada Mas Sikit Apa ini konsepnya Mas? Konsepnya itu Kiblatuna Yaitu Kiblat kita Ya Secara harfiah Bahwa Dalam surat Al-Baqoroh Ayat 144 Dikatakan bahwa Palingkanlah Mukamu ke arah Masjidil Haram Dan dimanapun Kamu berada Paling karena Ke arahnya Artinya bahwa Apa Karja ini Merepresentasikan Bentuk dari Kabah Yang dimana Semua umat Muslim Yaitu Hanya pada Apa Persatuan dari Arah Untuk menghadap ke Kiblat Baik Rekan-rekan Painting Explorer Channel Demikian Wawancara Dengan Mas Sikit Selaku peserta Pameran seni rupa Hayal Al-Fala Yang diikuti oleh Jejaring Seniman Muslim Hot Baik Kita akan bertemu Seniman lain Seniman Yang pada Hari kedua Pameran ini Telah Laku Karyanya Baik Kita akan Menjumpainya Terima kasih Mas Sikit Assalamualaikum Rekan-rekan Painting Explorer Channel Kali ini Kita ketemu Dengan Agus Bakul Purnomo Salah Satu Peserta Pameran Hayal Al-Fala Yang Diselenggarakan Oleh Jejaring Seniman Muslim Hot Nah Yang istimewa Dari karya Bung Bakul Ini Adalah Selain Bung Bakul Ini Memang Seniman Istimewa Yang sudah Mengikuti Berbagai Pameran Di dalam Dan luar Negeri Sudah Sangat Terkenal Di Asia Pasifik Untuk Seni Kaligrafi Kontemporer Nah Alhamdulillah Pada Hari kedua Pameran Hayal Al-Fala Ini Karya Bung Bakul Sudah Dikoleksi Oleh Seorang Kolektor Dari Jakarta Nah Kita akan Bertanya Tentang Konsepnya Lukisan Ini Berjudul Dunia Atas Bawah Mengapa Judulnya Dunia Atas Bawah Kita bertanya Pada Bung Habis Bakul Apa itu Bung Ini ada Penggambaran Dunia Jadi Secara Jadi secara visual Agar orang Bisa menangkap Ada korelasi Antara Judul Dengan Visual Untuk Lukisan ini Walaupun Kadang-kadang Saya Tidak Mengkorelasikan Visual Dengan Judul Jadi mungkin Judulnya Bunga Tapi bukan Lukisan Bunga Tapi untuk Yang ini Ini saya Bikin Seri Dunia Atas Bawah Ini Saya Bentuk Dunia Yang ini Dunia Tampak Kelihatan Sempurna Kemudian Ini Dunia Bawah Karena ini Di bawah Untuk menambahkan Kemudian ini Dunia Atas Dunia Atas Bawah Sendiri Itu Saya Pengen Memahirkan Tentang Kelas Ada Kelas Bawah Kelas Atas Level Atas Level Bawah Itu Di Dunia Itu Mau Enggak Mau Harus Seperti Itu Apa Yang Apa Yang Terjadi Dengan Lumpusan Ini Saya Terutama Untuk diri saya Pribadi Saya Harus Berjuang Untuk Perjuangan Apa Yang Saya Penginkan Baik Di Dalam Dunia Rupa Terus Terus Di Dalam Dunia Awah Ini Jadi Jelas Untuk Mencapai Atas Dari Bawah Ke Atas Atau Menjadi Sesuatu Yang Dianggap Oleh Seseorang Itu Harus Berjuang Keras Untuk Mencapainya Jadi Seniman Jadi Penulis Jadi Penyanyi Dan Seperti Jadi Jelas Ini Adalah Satu Sumbul Perjuangan Begitu Oke Rekan-rekan Painting Explorer Channel Ini Lukisan Kecil Tetapi Benar-benar Bisa Mempesona Saya Fitri Gafri Soalnya Kuliah Di UII Tinggalnya Di Jakal Alhamdulillah Bisa Menyaksikan Galeri Dari Code Art Ini Dan Cukup Terkesan Apalagi Dengan Salah Satu Karya Yang Ini Yang Di Belakang Saya Awal Mulai Gak Ngerti Itu Maksud Yang Apa Cuman Setelah Ditelaah Subhanallah Itu Artinya Sangat Dalem Dalem Banget Karena Ternyata Setelah Diteliti Lukisan Karya Yang Ada Di Belakang Saya Ini Tentang Umul Quran Yang Sering Kita Baca Sehari-hari Dimana Itu Yang Lukisan Ini Dibeli Diberi Judul The Keeper Of Seven Keys Rikan-rikan Painting Explorer Channel Kini Kita Bertemu Seniman Lain Dalam Pameran Hayal Al-Fala Yang Diikuti Oleh Jejaring Seniman Muslim Kod Kali Ini Kita Akan Bertemu Dengan Bung Ewan Itu Nama Panjang Menarik Ewan Suryo Al Jaguari Oke Beliau Ini Alumnus Isi Yogyakarta Tapi Bung Ewan Sebelum Saya Bertanya Kemarin Itu Ada Pengunjung Yang Hanya Melihat Judul Dan Visual Yang Itu Sudah Paham Tentang Lukisan Ini Nah Sekarang Kita Akan Bertanya Langsung Silahkan Rikan-Rikan Banting Explorer Channel Mencocokkan Apakah Opini Pengunjung Tadi Dengan Keterangan Bung Ewan Itu Sama Oke Bung Ewan Ini Karya Ini Tentang Apa Ini Dalam Lukisan Ini Saya Sebenarnya Dalam Melukis Itu Punya Style Lebih Ke Street Yaitu Seni Jalanan Seperti Graffiti Vandalisme Seperti Tapi Saya Tuangkan Di Dalam Kanvas Untuk Karya Yang Saya Tuangkan Di Sini Yang Untuk Pameran Di Islamic Bookver Haynyal Falah Yaitu Dengan Seniman Seniman Jejari Muslim God Ini Saya Memberikan Karya Yang Berjudul Keeper Of The Seven Keys Kebetulan Saya Dulu Senang Musik Dan Kemain Musik Death Metal Jadi Saya Terimpirasi Dari Judulnya Lagu Helloween Dengan Album Keeper Of The Seven Kiss Disitu Saya Proyeksikan Kedalam Sebuah Umul Kitab Umul Kitab Umul Kitab Yaitu Al-Fatihah Dimana Tujuh Kunci Sebagai Panduan Yang Merujuk Kita Untuk Bisa Selalu Menjadi Kontrol Bahwa Keesaan Tuhan Disana Dan Coba Kita Ditunjukkan Kejalan Jadi Disini Ada Beberapa Figurasi Warna Warna Abstrak Disini Mungkin Kalau Untuk Melihat Secara Detil Kita Bisa Melihat Disini Ada Tulisan Ayat Dari Al-Fatihah Sendiri Bahwa Kita Pembuka Disini Ada Tulisan Alam Terjemahnya Memang Saya Samarkan Karena Ini Sebagai Subliminal Misat Jadi Makna Yang Tersembunyi Disini Ada Beberapa Tulisan Terjemahan Dari Surat Al-Fatihah Itu Sede Dan Merupakan Bagian Dari Makiyah Yang Turun Tujuh Ayat Makiyah Verses Seperti Itu Jadi Memang Ini Sepirit Sepirit Untuk Merujuk Saya Sebagai Seorang Muslim Menjaga Menjaga Tujuh Bunci Dari Surat Al-Fatihah Tersebut Agar Kita Tetap Beriman Kita Tetap Ditunjukkan Jalan Yang Lurus Tidak Bukan Jalan Jalan Untuk Orang Orang Yang Jolib Nah Ternyata Jawabannya Adalah Sama Luar biasa Ini Ada Sosok Akwat Yang Pameran Ini Tiba-tiba Bisa Menjemahkan Sesuai Dengan Cukup Cerdas Dan Cerat Padahal Yang Namanya Lukisan Abstrak Itu Jauh Lebih Susah Di Interpretasi Dibanding Dengan Realistik Oke Terima kasih Banyak Bumiwan Sudah banyak Memberikan Informasi Dan Wawasan Tentang seni Untuk Rekan-rekan Painting Sama-sama Terima kasih Walaikumsalam Assalamualaikum Hot Dengan Dengan judul Yang Kau Anggap Musik Kini Mulai Tambak Nyata Jadi Ini Adalah Salah Satu Karya Yang Sangat Saya Kagumi Dan Saya Senang Karena Disini Pak Denny Mencoba Membawa Satu Konsep Mengenai Ya Bisa Dikatakan Sepertiga Malam Atau Menuju Fajar Menuju Terang Menuju Pagi Disini Pak Denny Digambarkan Dengan Warna Jingga Yang Cerah Sekali Bahwa Hanya Saja Di Tengah Memiliki Ilusi Ada Sedikit Ilusi Disini Diwakili Oleh Tujuh Buah Balok Yang Hari Ini Orang Banyak Menganggap Bahwa Disini Akan Muncul Satu Peradaban Ini Bisa Dikatakan Sebagai Peradaban Islam Tapi Orang Kebanyakan Menganggap Itu Ilusi Yang Tidak Mungkin Terwujud Tapi Nyatanya Ternyata Antara Lantai Atau Kondasi Dari Menara Dengan Puncak Menara Ini Tetap Tiga Sebenarnya Dia adalah Satu Hal Yang Nyata Bukanlah Sebuah Ilusi Dan Itu Direpresentasikan Dengan Harapan Kedepan Bahwa Akan Muncul Satu Peradaban Islam Di Tengah Kemelut Akhir Sejarah Kita Barangkali Bisa Dikatakan Begitu Nah Ini Yang Bisa Saya Tangkap Dari Karya Pak Deni Dan Saya Kagumi Sekali Disini Bisa Kita Bayangkan Bagaimana Iya Bahwa Kemenangan Ini Sebentar Lagi Kemenangan Ini Akan Kita Capai Jadi Jangan Hiraukan Atau Jangan Ambil Dengar Mengenai Orang Katakan Bahwa Peradaban Islam Itu Peradaban Yang Illutif Bahwa Sesungguhnya Peradaban Yang Sangat Nyata Di Adapan Kemudian Ini Ada Karya Selanjutnya Dari Seniman Khot Pak Dengan Jendul Tumbuh Nah Disini Di bawah Satu konsep Yang Sangat Menarik Sekali Bahwa Pak Ikun Mengambil Detail 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 Lukisan Yang Yang Apik Menurut Saya Nah Disini Digambarkan Bahwa Ada Satu Buah Peradaban Di Atas Ini Dan Di Tengahnya Ini Ada Semacam Daun Daun Kering Ini Peradaban Ini Akan Mengalami Bisa Dikatakan Sebagai Peradaban Modern Hari Inilah Bahwa Peradaban Ini Sebenarnya Rapuh Sekali Rapuh Rapuh Nah Ini Kemudian Tapi Di Tengahnya Ini Terbongkar Atau Teruak Satu Tunas Tunas Islam Itu Lagi Barangkali Ini Bisa Dikatakan Melanjutkan Dari Sekonsep Dengan Pak Deni Bahwa Akan Muncul Tunas Baru Dalam Peradaban Kita Dalam Peradaban Islam Yang Keluar Mencoba Untuk Tumbuh Menggantikan Pohon Dari Peradaban Barat Sekuler Yang Hari Ini Merusak Tatanan Kehidupan Kita Oke Demikian Rekan-rekan Painting Explorer Channel Penjelasan Yang Gamblang Penjelasan Yang Mantap Dari Kurator Pameran Hayal Al-Fala Ini Pameran Yang Diadakan Oleh Jejaring Seniman Muslim Hot Terima Kasih Banyak Mas Terima Kasih Banyak Oke Demikian Rekan-rekan Painting Explorer Channel Untuk Update Video Saya Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Painting Explorer Channel Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh